Selanjutnya, saya akan membawa Anda untuk menguji bakat Anda, terserah Anda untuk memutuskan berapa banyak bakat yang dapat Anda klasifikasikan. Setelah berbicara, dia memandang Xiao Yan dengan penuh minat. Begitu suara hudu jatuh, kelompok cahaya Doki yang menunggangi sembilan orang perlahan-lahan mendarat di tanah. Begitu semua orang mencapai tanah, mereka segera bangkit dan berbaring. Siapa yang mengira bahwa ketika dia menoleh, dia melihat sebuah kotak besar yang jaraknya seribu meter, dan di belakang alun-alun itu ada beberapa bangunan yang cukup indah. Apakah itu alun-alun atau di sebelah gedung, ada beberapa tentara terlatih yang menjaganya, melihat tempat yang dijaga ketat ini, Xiao Yan tidak terlihat terlalu banyak. Tuhan Hu telah bekerja keras, Tuhan Hu, ayo pergi dan istirahat, tidak apa-apa bagi orang-orang ini untuk mengambilnya untuk ujian. Menyaksikan hudu dan sembilan orang perlahan turun ke tanah, pria yang berdiri di tanah mengenakan kata, boneka, dipakaiannya dengan hormat menghadap hudu Dao. Tidak, kebetulan aku harus pergi juga, ayo pergi bersama. Hudu juga menolak, di satu sisi, ada orang-orang di antara orang-orang ini yang membutuhkan perhatian khusus, dia juga ingin tahu bakat seperti apa yang bisa dinilai oleh Xiao Yan ini, dan peringkat ketiga harus enggan. Tetapi bahkan jika itu adalah bakat kelas tiga, dia bisa mendapatkan banyak manfaat. Di sisi lain, hudu juga khawatir, lagi pula, dia masih punya hak untuk berbicara di sini, jika sesuatu terjadi pada mereka berdua, dia tidak akan bisa menjelaskannya kepada Yu Yu, bagaimanapun, keduanya punya persahabatan yang mematikan. Ya, pria yang memakai kata, boneka, juga menjawab dengan lembut, dan kemudian memimpin di depan. Ini adalah kakak laki-laki dari rumah boneka yang bertanggung jawab atas ujianmu, dan namanya adalah Mo Chen. Pada usia muda, dia telah mencapai kekuatan seorang kaisar petarung bintang 4, dan kemampuannya untuk memanipulasi boneka dengan satu tangan tidak lemah. Hudu juga memperkenalkan kepada semua orang. Halo, kakak senior Mo, beberapa orang yang hadir juga berkata dengan hormat. Lagi pula, ketika Anda pertama kali datang ke jalan, Anda harus memiliki etiket. Xiao Yan juga menemukan bahwa meskipun kekuatan Mo Chen hanya pada tahap awal dari Dou di bintang 4, mudah baginya untuk menghadapinya. Tetapi bagaimanapun juga, dia adalah rumah boneka, itu juga terasa sangat melelahkan. Lagi pula, karena teknik boneka ini lebih kuat dari tuannya sendiri, Raja Naga Emas, itu juga sangat dipuji. Mo Chen memimpin, Hudu di belakang, Xiao Yan dan yang lainnya mengikuti mereka menuju alun-alun besar. Tuan Hu, Anda sudah menjadi kelompok terakhir orang yang dijemput di sini, dan semua orang yang dijemput dari tempat lain telah diuji hingga kemarin. Mo Chen juga berkata, Hei, tidak mungkin, bagaimanapun, itu ada di tepi benua suanling kita, diperkirakan bola balik akan memakan waktu lama. Hudu juga tertawa. Tuan Hu menemukan bibit yang bagus kali ini, Mo Chen juga bercanda. Karena semua orang tahu bahwa menjemput utusan adalah pekerjaan yang melelahkan, belum lagi waktu yang membosankan untuk bola balik dalam perjalanan menjemput dan memimpin. Jika Anda bertemu dengan beberapa orang dengan niat buruk menyerang, itu tidak akan sia-sia. Namun, sebagai harga, selama utusan dapat menemukan murid dengan bakat kelas 3, sekte yang muridnya bergabung di masa depan juga akan memberikan utusan itu beberapa kompensasi yang cukup besar. Apakah kamu bibit yang baik? Hanya ada beberapa. Dia juga melihat sembilan orang di belakangnya, dan tertawa. Berapa banyak orang yang ada di titik kontak kita kali ini? Berapa banyak orang yang berbakat? Hudu juga tiba-tiba teringat dan bertanya. Ini, Mo Chen terdiam ketika ditanya oleh Hudu, ini adalah sesuatu yang tidak bisa dikatakan secara rahasia. Saya benar-benar menyalahkan diri sendiri untuk ini. Namun, hubungan antara Paman Hudu dan orang yang bertanggung jawab atas titik kontak kami tampaknya baik. Aku lupa, aku tidak bisa mengatakannya. Hudu juga menatap Mo Chen dan berkata, Juga tidak, situs uji pengambil alihan kami kali ini dibagi menjadi 36, dan kami adalah salah satunya. Menurut statistik kemarin, jumlah total orang yang datang ke sini adalah 1.361. Ada total 1.300 orang yang telah lulus tes bakat. Aneh untuk mengatakan bahwa ada 61 orang yang menghilang begitu saja. Ini bisa membuat orang yang bertanggung jawab atas benteng kita cemas. Lagi pula, orang-orang kita bisa datang ke sini ketika mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri. Saya turun dari feri dan berjalan menuju lokasi pengujian di Alun-Alun, tetapi saya tidak dapat menemukan 61 orang ini. Mo Chen juga mengerutkan kening. Jelas masalah ini mengganggu mereka. Ini adalah kompetisi ujian dan seleksi yang diselenggarakan oleh 9 sekte super dalam 3 hari suantian. Siapapun yang memakan nyali hati beruang dan macan tutul tidak akan berani sombong di sini, apalagi merebutnya dari udara tipis di benteng yang dijaga ketat ini dan datang untuk bergabung dengan murid sekte. Bagaimanapun, benua Dowdy adalah bidang atas, dan itu tidak sebanding dengan benua Dowdy, jika pembangkit tenaga listrik Dowdy ingin mendobrak ruang terbuka dari udara tipis, hanya perlu mencapai Dowdy bintang 6, dan di atas. Hah, bagaimana bisa? Saya ingat hal semacam ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Hudu juga mulai merenung. Karena 61 orang hilang, itu sudah cukup untuk menunjukkan pentingnya masalah ini. Hei, bagaimana bisa ada aura sisa yang mirip dengan hantu di dunia hantu? Meskipun sangat lemah, sepertinya itu telah ditutup-tutupi oleh orang-orang. Tepat ketika Xiao Yan mendengar bahwa Mo Chen mengatakan itu 61 orang hilang, di atas ring, tuannya Jin Long juga berkata tiba-tiba dan pelan. Ketika Xiao Yan mendengar apa yang dikatakan tuannya Jin Long King, dia juga memutar matanya sambil berpikir, lalu mengikuti Mo Chen dan Hudu dan berjalan menuju bagian belakang alun-nalun. Yue Ru, yang berada di samping, melewati tempat yang baru saja dimiliki Xiao Yan, dan tiba-tiba pusing, dan kemudian tanda misterius di dahinya perlahan memancarkan cahaya yang tidak mencolok. Xiao Yan juga mengawasi keadaan Yue Ru setiap saat, dan hanya merasa ada yang tidak beres dengan Yue Ru, dan sebelum dia bisa mengajukan pertanyaan lagi, Yue Ru jatuh ke tanah seolah-olah dia telah pingsan. Mengatakan bahwa ini terlambat adalah cepat, Xiao Yan, yang memiliki mata cepat dan tangan yang cepat, mendukung Yue Ru dan tidak peduli tentang hal lain, kekuatan lembut di tubuhnya ditransmisikan ke tubuh Yue Ru. Setelah kekuatan lembut Xiao Yan di dalam tubuhnya, mata indah Yue Ru bergerak sedikit, dan kemudian dia meneteskan keringat. Apakah kamu baik-baik saja? Xiao Yan juga berkata dengan sungguh-sungguh, jelas tidak tahu apa yang terjadi pada Yue Ru. Tidak apa-apa, aku tiba-tiba kehilangan kekuatanku tanpa alasan yang jelas. Aku jauh lebih baik sekarang, Yue Ru juga berkata. Kemudian Yue Ru juga melihat satu tangan Xiao Yan menopang bahunya, tangan lainnya mengirimkan kekuatan lembut dari perut bagian bawahnya, sehingga Yue Ru memerah bahkan tanpa melewati telinganya. Tidak apa-apa aku akan membantumu pergi, Xiao Yan juga menatap Yue Ru yang lelah dan berkata. Ya, Yue Ru juga berkata dengan lembut. Oh, itu sebenarnya pelindung otomatis, sepertinya kekuatan warisan pada gadis ini benar-benar luar biasa. Tapi melihat kekuatan warisan, seperti yang kuduga, itu harus menjadi musuh hidup dan mati dengan dunia hantu itu, Raja Naga Emas juga berkata pada dirinya sendiri ketika dia menemukan tanda besar Yue Ru yang tiba-tiba. Sudahkah Anda melaporkan hal di atas? Hudu jelas menyadari pentingnya masalah ini, dan nada bicaranya berubah. Tidak, itu ditekan oleh penanggung jawab kami. Mo Chen juga takut dengan momentum yang tiba-tiba. Siapa orang yang bertanggung jawab di sini? Segera, Bawa aku untuk menemuinya segera, Hudu juga berteriak keras, lalu memarahinya. Ini adalah lelucon tentang kehidupan orang lain. Ya, itu pamanmu, kakak laki-lakimu Fu Ye, Mo Chen dengan cepat setuju. Fu Ye, Bawa aku menemuinya, bagaimana dengan orang-orang ini? Pergi bersama-sama, setelah mereka berdua selesai berbicara, mereka mempercepat dan berjalan menuju ruangan yang sangat indah di belakang alun-nalun. Ketika semua orang di belakang mendengar kata-kata itu, mereka juga tahu pentingnya masalah ini, dan segera mengikuti tanpa ragu-ragu. Empat, Keluarlah untuk orang tua ini, Hudu juga sangat riang. Jelas dia masih jauh dari pintu, lalu dia berteriak. Haha, siapa aku sampai berteriak di pintu orang yang bertanggung jawab? Jadi itu Hudu, kamu orang tua, seorang pria parubaya berwajah kuyuh juga keluar dari pintu, dan berkata kepada Hudu, ada apa nada sarkasme dalam suara itu. Pria parubaya itu juga tahu bahwa Hudu dan manajer umum mereka adalah saudara dari sekte yang sama. Minggir, Hudu tampaknya mengabaikan ejekan pria parubaya itu, dan berkata kepada orang yang menghalangi jalan. Oh, mengapa kamu kembali pada akhirnya kali ini, Pak tua, semua orang yang kami bawa telah menyelesaikan tes kemarin, jadi hanya kelompokmu yang tersisa, pria parubaya berwajah kuyuh itu berkata. Pria parubaya yang menghalangi jalan adalah Sen Yue, dan dia juga seorang utusan yang bertugas mengambil tempat lain di benua Xuanling, tetapi ada beberapa gesekan dengan Hudu selama proses pengambilan sebelumnya, Du dan dengan demikian kehilangan muka, dia menghadapi Hudu di mana-mana. Bagaimanapun, Hudu adalah pusat kekuatan puncak Kaisar Dou Bintang 5, dan Sen Yue-nya hanya berada di tahap tengah Kaisar Dou Bintang 5, jadi dia satu kepala lebih pendek dari Hudu. Tidak ada salahnya untuk berdiri dan berbicara, Hudu juga orang dengan mata yang kejam, melihat Sen Yue begitu polos, setelah memikirkannya, orang yang bertanggung jawab pasti tidak akan membiarkan Sen Yue tahu tentang hilangnya, dia menjadi tenang, turun dan menjawab dengan tenang. Di tepi benua Xuanling, beberapa tempat hanya di pedalaman, orang-orang berbakat macam apa yang bisa keluar, sepertinya kali ini kamu berlari tanpa hasil, Sen Yue juga berkata sambil tersenyum. Kata-kata Sen Yue baru saja jatuh, ketika dia melihat dendam sembilan orang di belakang Hudu tua tiba-tiba memancar, dan kemudian dia menggelengkan kepalanya, tetapi yang terkuat hanyalah puncak Samsung Dou D, kekuatan seperti itu bahkan tidak ada, bakat kelas 3. Jika Anda tidak dapat menghasilkan seseorang dengan bakat luar biasa, Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Karena semuanya sudah selesai, Ayo pergi, Hudu juga berbalik untuk melihat sembilan orang di belakangnya, lalu berkata, Hudu tua, penanggung jawab terlalu sibuk sekarang, jadi dia mungkin tidak bisa melihatmu, Sen Yue juga mengerutkan kening. Apakah kamu masih ingin menderita dari daging dan darah, Hudu terlalu malas untuk memperhatikan Sen Yue ini, dan semangat juangnya yang menakutkan memancar. Kamu mendengar penyebutan masa lalu, wajah Sen Yue juga menunjukkan sedikit ketidaksenangan, tampaknya karena dia takut pada hudu ini. Mari kita lihat, setelah berbicara, dia juga meninggalkan pintu, dan kemudian dia tidak lupa untuk mengutuk beberapa kata sebelum pergi. Hahaha, aku tahu itu kamu, hu, pintu yang diblokir oleh Sen Yue tiba-tiba bergetar hebat, dan kemudian semua orang melihat seorang pria parubaya berjubah muncul dari udara tipis. Lagi pula, tidak ada yang akan melakukan ini kecuali kamu di depan pintuku. Setelah pria parubaya itu muncul, dia meletakkan satu tangan di bahu hudu, dan kemudian perlahan tersenyum pada hudu. Jelas, hubungan antara keduanya juga sangat bagus, dan kemudian dendam besar pada hudu perlahan ditarik dari tubuhnya. Ruang sobek, Dou di bintang enam yang kuat, Xiao Yan juga berseru saat melihat ini. Lagi pula, di benua Dou di ini, untuk mengobrak abrik ruang, selain menggunakan beberapa senjata ilahi yang sangat langka, hanya mungkin untuk mencapainya dengan kekuatan. Melihat pria parubaya yang bersemangat ini, tampaknya tidak ada fluktuasi lain di tubuhnya, jadi Xiao Yan benar-benar yakin bahwa orang di depannya ini adalah pembangkit tenaga listrik bintang enam Dou Emperor yang asli. Kamu dan Shen Yue benar-benar melakukan ini setiap saat, pria parubaya itu juga tertawa. Ini adalah kepala eksekutif kami di sini, Wu Jiang, Mo Chen juga buru-buru memperkenalkan kepada semua orang. Semua orang mendengar kata-kata itu dan menyapa mereka dengan hormat. Senang bisa kembali, apakah jalannya lancar? Wu Jiang juga bertanya. Masih seperti itu, hanya saja butuh waktu agak lama untuk datang dan pergi. Hu Du juga menjawab sambil tersenyum. Aku sudah memberitahumu untuk tidak pergi kemanapun, tetapi kamu tidak mendengarkan, Wu Jiang juga menggelengkan kepalanya dan berkata, Bukankah Yue Yu ada di sana? Aku kebetulan mampir untuk melihatnya. Lagi pula, kita berpisah saat itu, tapi kita sudah lama tidak bersama. Hu Du juga memandang Yue Ru dan berkata, Yue Yu tampaknya memiliki anak perempuan lain, dan dia tidak terlalu muda. Saya tidak tahu apa yang terjadi sekarang, Wu Jiang juga melihat ke langit dan berkata, Nguo, benarkan, Hu Du menunjuk sedikit, menunjuk ke tempat Yue Ru berada. Napas ini, Wu Jiang juga mengerutkan kening dan merasakan napas di tubuh Yue Ru. Generasi muda telah melihat Paman Wu, dan telah lama mendengar tentang dua teman ayahnya yang mengancam jiwa, Paman Hu dan Paman Wu, Yue Ru juga dengan bijak menghadapi Wu Jiang Dao. Hei hei, ternyata kamu adalah putri Yue Yu, tidak heran aku mengatakan aura di tubuhmu sedikit akrab, kata Wu Jiang sambil tersenyum. Apakah ayahmu baik-baik saja? Saya mendengar bahwa dia diserang oleh monster sebelumnya, tetapi kekuatannya tidak bergerak maju, kata Wu Jiang. Saya pergi ke King Cheng di bawah kendalinya, cederanya juga sembuh, dan kekuatannya saat ini juga berada di tahap akhir Dou di bintang 5, Hudu tersenyum. Itu bagus, kami bertiga berpisah hari itu, tetapi kami belum bertemu selama bertahun-tahun, ketika saya selesai bekerja di sini, saya akan menemukannya untuk meminumnya selama 3 hari 3 malam, Wu Jiang juga tersenyum pahit. Yue Ru juga menanggapi dengan senyuman, semua orang memandang Yue Ru, tetapi mereka tidak menyangka bahwa keluarga Yue yang tampaknya kecil ini ada hubungannya dengan keduanya. Jangan lihat aku, ini urusan ayahku, dan dia jarang memberitahuku. Tampaknya menyadari mata terkejut Xiao Yan, Yue Ru juga mencoba yang terbaik untuk menjelaskannya karena takut disalahpahami. Mendengar itu, Xiao Yan juga tercengang lalu menatap Hudu dan Wu Jiang. Masuk dan bicarakan sesuatu, setelah percakapan singkat di antara keduanya, Wu Jiang juga menemukan bahwa ekspresi Hudu tidak terlalu bagus, dan jelas ada sesuatu yang penting, dan berkata, Ya, jawab Hudu, Mo Chen, bawa mereka untuk diuji. Kalau begitu laporkan hasilnya padaku, kelompok orang ini tampaknya memiliki bibit yang bagus. Wu Jiang juga melirik sembilan orang di depannya, dan kemudian berkata kepada Mo Chen, Semua orang tersapu oleh tatapan Wu Jiang yang tampaknya sederhana, tetapi tubuh mereka sedikit terkejut, seolah-olah mereka telah diperiksa sepenuhnya. Ya, Mo Chen juga berkata dengan hormat, Ikuti aku, semuanya. Mo Chen juga berkata kepada Ji Yuan. Mendengar itu, sembilan orang juga mengikuti Mo Chen pergi dan pergi ke tempat pengujian, ada pun orang yang hilang, itu jelas bukan sesuatu yang bisa mereka khawatirkan. Apa yang dikatakan orang hilang itu, Hudu juga langsung berkata to the point ketika dia melihat semua orang pergi dan hanya dirinya dan Wu Jiang yang tersisa di rumah. Terima kasih telah menonton!